Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Hasanah, Jin adalah jenis makhluk halus Seperti halnya manusia, mereka hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan Mereka saling menikah, beranak, tumbuh dewasa hingga besar Keterangan seperti ini bisa kita jumpai dari apa yang ditulis oleh Sheikh Abdul Salam Bali Dalam kitabnya yang fenomenal penangkal jin dan setan Seperti layaknya umat manusia, sebagian dari jin itu ada yang muslim dan sebagian lainnya ada yang kafir Yang muslim pun belum tentu selalu muslim yang baik Persis seperti manusia, banyak yang muslim tapi bandel, tukang tipu Merampas harta orang lain, main hakim sendiri, atau menindas rakyat Al-Quran Al-Kari menyebutkan bahwa sebagian mereka termasuk jin baik dan sebagian lainnya termasuk jin jahat Dan sesungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh dan diantara kami ada yang tidak demikian halnya Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11 Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah Apakah jin juga bisa mati seperti layaknya manusia Atau mereka itu di dunia merupakan makhluk abadi seperti malaikat yang tidak bisa mati Memang disebutkan dalam Al-Quran bahwa iblis itu tidak akan mati selama di dunia Kematiannya ditangguhkan Allah subhanahu wa ta'ala lantaran permohonannya sendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iblis berkata Ya Tuhanku berilah aku waktu sampai hari mereka manusia dibangkitkan Allah merespon keinginan iblis ini dalam firmannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu Sampai batas waktu yang telah ditentukan Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 37 hingga 38 Permohonan iblis yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala ini Terjadi setelah ia membangkang untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam Lalu kapan detik-detik kematian bagi iblis ini? Dalam tafsir Al-Jala lain dinyatakan Yaitu waktu tiupan sangka kala yang pertama Al-Jala lain Al-Hijr ayat 38 Berdasarkan firman Allah ini Iblis ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat Lalu apakah dengan demikian keabadiannya di dunia ini berlaku bagi semua jin? Artinya jin tidak bisa mati di dunia ini Keabadian di dunia ini sebenarnya hanya berlaku pada diri iblis saja Tidak berlaku pada seluruh makhluk halus dari bangsa jin Karena iblis hanyalah salah satu dari jenis jin Maka seluruh jin selain iblis bisa mati selama di dunia Hanya saja memang umur mereka tak sama dengan umur manusia Tapi mereka juga akan mengalami kematian selama hidup di dunia Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang ada di atas bumi akan binasa dan kekal wajah rob muzzat pemilik keagungan dan kemuliaan karena itu Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian bustakan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 28 Semua makhluk apapun dan siapapun dia bisa mati dan binasa Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Ibnu Abbas radiallahu anhum meriwayatkan Bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya Beliau mengucapkan Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau Zat yang tidak akan mati Sementara jin dan manusia akan mati Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Kematian jin pun bahkan bisa terjadi karena dibunuh oleh manusia Artinya manusia bisa membunuh jin Pada penaklukan kota Mekah Khalid bin Walid radiallahu anhu Pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan patung uza Pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliah Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu Dan menyerang setiap orang yang mencoba menghalangi Khalid bin Walid menghadap Nabi SAW Makan Nabi SAW bersabda Kembali kamu belum melakukan apapun Khalid pun segera kembali ke tempat itu Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit Mereka memanggil-manggil Wahai uza, wahai uza Khalid pun mendatanginya Ternyata ada wanita telanjang Rambutnya terjuntai Di atas kepalanya ada pasirnya Khalid dengan singgap mengusukkan pedangnya Sampai dia mati Setelah diceritakan kepada Nabi SAW Beliau bersabda Itulah uza Hadis riwayat Nasa'i Kasus kematian jin yang dibunuh manusia Juga terjadi pada masa Nabi SAW Bahkan yang terjadi justru ada sahabat Yang membunuh jin muslim Yang berbentuk ular jadi-jadian di rumahnya Sementara dia tidak tahu kalau itu adalah jin Artinya jin bisa dibunuh dan bisa mati Bukan makhluk abadi di dunia Wallahu'alam Pemirsa Hasanah Beberapa tahun terakhir media sosial telah menjadi sarana Untuk mengeluarkan pendapat secara bebas Bahkan sebagian orang merasa Mereka lebih bisa menyampaikan pandangannya di media sosial Daripada di dunia nyata Kebebasan berpendapat di media sosial inilah Yang kemudian mengakibatkan banyak orang Menjadi tak terkontrol Dalam memberikan opini dan komentar Itulah kenapa Di dunia daring saat ini Sedang populer kalimat mahal benar netizen Dengan segala komentarnya Kalimat ini muncul sebagai reaksi geram terhadap para netizen Yang kerap menuliskan komentar-komentar sesuka hati Dan umumnya komentar yang dilemparkan Cenderung negatif, pedas, dan tak jarang menghakimi Sementara itu permasalahan lain kemudian muncul Kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya Menimbulkan kritikan dari masyarakat Sebagian menilai kalimat ini tidak pantas diucapkan Dan terkesan mengolok-olok syiar agama Allah Sebab kalimat tersebut merupakan Pelesetan dari kalimat Sadakallahualazim Yang artinya maha benar Allah Dengan segala firmannya Bahkan sampai ada yang beranggapan Bahwa mengolok-olok kalimat tersebut Berbau kekufuran Benarkah demikian? Islam sangat mencela perbuatan mengolok-olok agama Apalagi menggunakan ayat-ayat Allah yang dipelesetkan Sikap mengolok-olok dengan memplesetkan ayat-ayat Allah Sering dilakukan orang-orang Yahudi Untuk melecehkan Rasul dan agama yang diimbannya Dahulu para sahabat kerap mengucapkan kata Ra'ina Yang berarti Perhatikanlah kami Dikala para sahabat menggunakan kata ini Pada Rasulullah Orang Yahudi pun memelesetkan kata itu Menjadi Ru'unah Yang artinya Sangat dungu dan tolol Kata ini mereka gunakan sebagai ejekan terhadap Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka dari itu Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat Agar tidak menggunakan kata Ra'ina lagi Dan menggantinya menjadi Unzurna Yang memiliki arti yang sama Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu katakan Ra'ina Tetapi katakanlah Unzurna Dan dengarlah Dan bagi orang-orang yang kafir Siksaan yang pedih Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 104 Orang Yahudi pula yang memelesetkan kalimat salam menjadi Assamu alaikum Yang berarti Semoga kematian menimpamu Ucapan ini mereka lontarkan pada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dalam Islam Memelesetkan kalimat Allah dengan maksud Menghina Merupakan dosa yang sangat besar Sebab perbuatan ini Merupakan ciri orang munafik Sebagaimana Allah sampaikan dalam firmannya Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka Sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka Katakanlah kepada mereka Teruskanlah ejekan-ejekanmu terhadap Allah dan Rasulnya Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Tentang apa yang mereka lakukan itu Tentu mereka akan menjawab Sesungguhnya Kami hanya bersenda gurau Dan bermain-main saja Katakanlah Apakah dengan Allah Ayat-ayatnya dan Rasulnya Kamu selalu berolok-olok Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 64 hingga 65 Bahkan menurut sejumlah ahli tafsir Orang yang mengejek dan mengolok-olok Allah Rasulnya dan syiar-syiarnya Telah menjadi ingkar Seperti dituturkan Fahrur Razi dalam tafsir Al-Kabir Bahwa memperolok-olok agama bagaimanapun bentuknya Hukumnya kafir Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan Sementara keimanan dibangun di atas fondasi pengagungan terhadap Allah Dengan sebenar-benar pengagungan Dan mustahil keduanya bisa berkumpul Lalu bagaimana dengan kalimat Maha benar netizen dengan segala komentarnya Apakah ini juga merupakan bentuk menghina kalimat Allah Yang jelas-jelas dilarang adalah Memelesetkan kalimat Allah Atau ayat Al-Quran Dengan tujuan menghina dan menjelek-jelekan agama Kalimat Allah maksudnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang termaktub dalam Al-Quran Dengan berbahasa Arab Artinya jika ada seseorang yang memelesetkan ayat-ayat Al-Quran berbahasa Arab Dengan tujuan mengolok-olok Maka dia telah melakukan penghinaan terhadap Allah Sementara apabila kalimat itu merupakan terjemahan ke bahasa lokal Maka bukan lagi termasuk bagian dari firman Allah Maka dalam hal ini Yang menentukan apakah kalimat itu mengindikasikan penghinaan atau tidak Diserahkan kembali pada pemahaman bahasa yang berlaku di masyarakat Artinya jika kalimat maha benar netizen dengan segala komentarnya berindikasi makna menghina dan merendahkan agama Maka tidak boleh menggunakan kalimat ini Sebaliknya jika tidak dinilai menghina maka tidak mengapa Akan tetapi mengedepankan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan Akan tetapi mengedepankan prinsip kehati-hatian perlu dilakukan Sebab terkadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita dapat menjerumuskan kejurang jahannam Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan Sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak dia pikirkan akibatnya Lalu menyebabkannya tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat Hadis Riwayat Bukhori Wa'ulahu Alaihi Wasallam Pemirsa dalam pergaulan sehari-hari kita sering mendengar kata munafik Kata ini seringkali diucapkan rekan, saudara, bahkan mungkin kita sendiri kepada pihak lain Karena kesal, sakit hati, atau dalam situasi yang tidak menyenangkan Apakah kita mengerti bahwa istilah munafik ini dalam agama bukan hal sederhana? Ini masalah krusial dan sangat ditakuti oleh generasi terbaik kita Apakah pantas kita mempermainkan istilah yang sangat ditakuti oleh orang-orang soleh? Kita tahu istilah ini selalu disematkan kepada orang yang berbuka dua dan orang-orang oportunis Apa yang tampak berbeda dengan yang ada di hatinya? Jauh-jauh hari Nabi SAW sudah mengingatkan pada umatnya dalam sabda beliau Sesungguhnya termasuk orang yang paling buruk adalah orang bermuka dua Yang mendatangi mereka dengan satu muka dan mendatangi yang lain dengan muka lain Dalam riwayat lain disebutkan Sesungguhnya termasuk orang terburuk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua Hadis riwayat At-Tirmizi Nabi bukan hanya mengecam orang yang bermuka dua ini sebagai orang yang termasuk dalam jajaran orang-orang terburuk di sisi Allah Bahkan beliau juga mengancam mereka dengan neraka Barang siapa yang mempunyai dua muka di dunia Maka pada hari kiamat kelak dia akan diberi dua mulut dari api neraka Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi Kita tidak bisa mengukul rata semua bentuk kemunafikan itu dengan satu penjelasan Karena ada dua bentuk kemunafikan yang harus kita mengerti Ada munafik besar terkait dengan akidah Misalnya orang mengaku mukmin padahal dalam hatinya tidak beriman Inilah kemunafikan besar Jenis ini menyebabkan seseorang keluar dari agamanya Tapi ada jenis kemunafikan yang juga bukan masalah ringan Kemunafikan ini menyangkut amal seseorang Jika seseorang melakukan amal kemunafikan ini tidak menyebabkan dirinya keluar dari Islam Karena bentuk kemunafikan ini nampak dalam sifat lahirnya dan tidak nampak pada batinnya Seperti misalnya seseorang yang menampakkan dirinya soleh ketika berada di halayak ramai Namun ketika tidak berada di keramaian ia jauh berbeda Oleh karena itu Hassan al-Bashri mengatakan Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan Berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak Berbeda antara yang masuk dan yang keluar Terkait dengan kemunafikan ringan Rasulullah s.a.w. memberikan informasi tentang ciri-ciri mereka dalam sabdanya Di antara tanda munafik ada tiga Jika berbicara dusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat ia khianat Hadis riwayat muslim Ciri ini berlaku bagi siapapun seorang muslim sekalipun dalam kehidupan beragamanya Ia melaksanakan ibadah Rasulullah s.a.w. bersabda Tanda munafik itu ada tiga Walaupun orang tersebut kuasa dan mengerjakan sholat Lalu ia mengklaim dirinya muslim Hadis riwayat muslim Dengan begitu kemunafikan itu masalah hati Dan tak ada yang tahu hati seseorang selain dirinya sendiri dan Allah s.w.t Maka sepantasnya setiap kita merasa takut akan kemunafikan ini ada dalam hati kita Karena kita sendiri yang tahu isi hati kita Kekhawatiran itulah yang bisa menyelamatkan kita dari kemunafikan Hal inilah yang terjadi pada diri para sahabat Nabi s.a.w. Mereka yang dijamin masuk surga oleh Allah s.w.t Tetap saja merasakan khawatir jika dalam diri mereka tersimpan sifat kemunafikan Lihatlah misalnya apa yang terjadi pada sahabat mulia hazalah Juru tulis Nabi s.a.w. dan Abu Bakar Siddiq Sahabat terdekat Nabi yang disebut-sebut Nabi Sebagai orang yang paling tebal imannya diantara umat Muhammad s.a.w. Mirsa ternyata binatang memiliki kesetiaan luar biasa pada pasangannya Uniknya kawanan binatang itu menghukum rekannya yang selingkuh Dengan cara persis seperti yang diajarkan Allah s.w.t kepada manusia Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Hasanah segera kembali Pemirsa Hasanah, pernahkah Anda melihat atau mendengar Binatang yang menghukum rekan sesamanya karena perbuatan zina? Seorang sahabat Nabi s.a.w. bernama Amr bin Maimun r.a.w. pernah punya pengalaman menarik saat berada di negeri Yaman Saat itu ia menggembala kambing milik keluarganya Dan ketika berada di tempat yang tinggi Amr melihat ada seekor kerajantan bersama kerabatina berdua-duaan Lalu mereka berdua tidur Tiba-tiba datang kera jantan lain lebih kecil muda lalu menggoda kerabatina Kemudian kerabatina secara pelan-pelan keluar dari pelukan jantannya lalu pergi bersama kera muda tadi Kemudian keduanya berhubungan lalu dia kembali ke kepala jantannya dengan pelan-pelan Tak lama kemudian jantannya bangun kaget Kemudian mencium dubur betina lalu berteriak sehingga berkumpulah kera-kera yang cukup banyak Sang jantan terus berteriak sembari mengisyaratkan tangannya ke betina Kera-kera itu akhirnya pergi ke kanan dan ke kiri Lalu mereka datang membawa kera muda yang dikenali Amr tadi Setelah itu mereka membawa keduanya ke lubang kecil Kemudian merajam keduanya dengan melempari batu Melihat peristiwa ini Amr bin Maimun terkejut lalu berkomentar Sungguh aku telah melihat rajam pada selain anak Adam Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Dalam menjelaskan riwayat Imam Bukhari Dalam riwayat ini disebutkan Amr bin Maimun menuturkan Saya pernah melihat pada masa jahiliyah ada seekor kera yang berzina Lalu beberapa kera berkumpul untuk merajamnya Lalu saya ikut merajam bersama mereka Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Riwayat ini bukan berarti menegaskan akan aturan hukum rajam bagi binatang Karena binatang adalah makhluk tidak berakal Dan tidak dibebani syariat oleh Allah SWT Tapi yang menarik adalah perilaku binatangnya Bahkan insting binatang juga menolak perilaku selingkuh dalam naluri berpasangan Meskipun cara berpasangan mereka tak sama dengan aturan berpasangan manusia Yang ditetapkan Allah melalui pernikahan Kera yang tak bisa berpikir pun ternyata memiliki insting kuat Bahwa perselingkuhan harus dihukum Uniknya hukuman pada sesama kera yang melakukan perzinahan Berupa hukuman yang sama yang ditetapkan Allah SWT pada manusia Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan zina itu keji dan termasuk dosa besar Perhatikanlah firman Allah SWT Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 Jika binatang saja merasa jijik dan mengutuk perbuatan zina dan pelakunya Padahal mereka tidak berakal Lantas bagaimana dengan kita manusia Manusia justru lebih tega Karena kasus perzinahan yang selalu merebak di kalang masyarakat Kurang mendapat perhatian Apalagi hukuman Bahkan banyak pos-pos perzinahan yang terlindungi Tidakkah kita belajar dari perilaku kera-kera yang menegakkan hukum Allah? Mirip dengan kisah kera ini Ibnu Taimiyah menuturkan kisah yang terjadi pada burung Ia mengatakan sebagian syekh terpercaya bercerita kepadaku Bahwa dia melihat di masjid suatu jenis burung bertelur Lalu ada seorang mengambil telurnya dan menggantinya dengan telur jenis burung lainnya Tak kalah telur burung itu menetas Maka yang keluar adalah jenis lain Serta merta mengetahui hal itu, sang jantan langsung memanggil kawan-kawannya Sehingga mereka semua mengroyok si betina sampai mati Fakta yang seperti ini sangat populer di dunia binatang Maka kita patut belajar dari binatang Ibnu Koyi menjelaskan Banyak manusia berakal yang belajar dari binatang Beberapa perkara yang bermanfaat dalam mencari rezeki, ahlak, produksi, keperangan, kesabaran, dan sebagainya Terlebih lagi kera, ia adalah binatang yang cukup cerdas Oleh karenanya, Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullah berkata Disebut secara khusus kera dalam hadis ini Karena ia memiliki kecerdasan lebih dibandingkan dengan hewan lainnya Dan cepat belajar menirukan Hal yang jarang dijumpai pada kebanyakan hewan lainnya Di antara kecerdasan kera adalah seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW Dahulu ada seorang yang menjual homer di kapal bersama kera Apabila dia menjual homer, maka dia campuri dengan air Maka kera mengambil kantong uang lalu naik di kayu tiang layar kapal Seraya membagi uang Sebagian dinar ia lempar ke laut Dan sebagian dinar ia lempar ke kapal Hadis riwayat Ahmad Fakta binatang yang memiliki insting kecemburuan yang kuat Menjadi pelajaran bagi kita Khususnya di zaman ini Kebebasan dan perkembangan zaman yang demikian pesat Telah mengikis rasa cemburu kita Padahal cemburu merupakan sifat yang mulia Dengannya terjaga kehormatan seorang dan keluarganya Adapun bila sifat cemburu telah hilang Maka akan terkoyak pula kehormatan seorang dan keluarganya Apakah kita tidak mengambil pelajaran dari binatang yang masih memiliki kecemburuan Sahabat mulia Sa'ad bin Ubadah Pernah mengatakan Seandainya aku melihat seorang laki-laki sedang bersama istriku Pasti aku pukul dia dengan sisi pedangku yang tajam Mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah Rasulullah SAW bersabda Tidak herankah kalian kecemburuan Sa'ad Sungguh aku lebih cemburu daripada Sa'ad Dan Allah SWT lebih cemburu lagi daripada aku Hadis riwayat Bukhari Wallahu'alam Nah pemirsa sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya rabbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau masih beri hambamu kesempatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu kesempatan Kau kembali Hapusan dosa diri Kau kembali Hapusan dosa diri